TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan salah satu program operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara lintas sektoral dan terpadu bersama Pemda serta komponen bangsa lainnya dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memantapkan wawasan berbangsa dan bernegara, serta memantapkan kemanunggalan TNI rakyat. Di pertengahan tahun anggaran 2021, program TMMD sudah menginjak yang ke-11 dengan mengusung tema TNI Manunggal Membangun Desa, Wujud Sinergi Membangun Negeri dan di Kodam 3 Siliwangi dilaksanakan di 4 Kodim, salah satunya Kodim 0602 Serang, Korem 064 Maulana Yusuf. Adapun pelaksanaan TMMD ke-11 di Kodim 0602 Serang, dibuka oleh Bupati Serang dan diadiri langsung oleh KASDAM 3 Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Ariefi Bowo yang berlangsung di pendopo ke Bupaten Serang, Jalan Petaran, Kota Serang, Banten, selasa 15 Juni 2021 yang diawali dengan paparan pelaksanaan TMMD ke-111 dari Dandim 0602 Serang, Selaku dan Satgas. TNI Manunggal Membangun Desa, Wujud Sinergi Membangun Negeri Pembangun Desa, Kota TMMD di Desa Cisalam, Kecamatan Baros, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Usai acara pembukaan, KASDAM 3 Siliwangi dan Bupati Serang beserta rombongan bertolak menuju lokasi TMMD di Desa Cisalam, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, meninyau kegiatan pengocoran jalan yang merupakan salah satu sasaran fisik TMMD ke-111 Kodim 0602 Serang. Peran kita di sini dengan masyarakat dan kegiatan daerah, kita menjalankan juga kegiatan yang kegiatan-kegiatan di sini. Di situ kita bersama dengan unsur-unsur yang lain, melengkapi kebetulan kita tendisi menyelenggarakan kegiatan yang pembangun infrastruktur dan dengan pemerintahan daerah yang kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi sekarang kita cek yang sudah diawali, sekarang kita secara formalnya pembukaan hari ini. TNI Manunggal bersama rakyat, bersinergi membangun negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Maju. Silih Asa, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wangi.